Kemudian yang ketiga yang harus kita incar ibadah adalah Beramalnya sekali tapi pahalanya terus mengalir Bahkan sampai ke kuburan Sampai ke kuburan pahalanya terus mengalir Padahal kita cuma beramal ya beberapa kalilah di dunia Dan ini orang paling cerdas, orang paling bahagia kata Ibnu Kodamah Orang paling bahagia itu Kata beliau Adalah orang yang nafasnya telah berhenti Tapi aliran pahalanya tidak pernah berhenti Nah ini orang paling bahagia Bu Bukan punya suami ganteng ya Bukan yang rumahnya besar ya itu bukan orang bahagia Tapi orang bahagia itu Nafasnya sudah berhenti, sudah mati dia Tapi aliran pahalanya terus mengalir ke dalam kuburan dia Itu orang paling bahagia Apa amalan diantaranya? Kata Rasulullah Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali tiga Apa Bu yang pertama? Sadaqatun jariyah Sedekah jariyah yang pernah kita sedekahkan Yang pahalanya terus mengalir Bangun masjid Atau mendukung dakwah al-hujjah ini, ini kan mengalir Bu Apapun yang kita sedekahkan, ini kan terlihat Untuk korban tsunami, untuk kajian-kajian seperti ini, untuk acara anak yatim, dan lain sebagainya Jadi setiap kita berinfak misalnya untuk al-hujjah, untuk kajian sajalah Setiap apa yang ustaz itu sampaikan dan diamalkan oleh jamaahnya, maka yang tadi infak dapat ibadah Dia bisa menyaingi ibadah ustaznya tadi itu Dengan amalan dia Bahkan di surga kelak, itu yang duluan masuk surga, itu orang kaya yang bersedekah daripada ustaz yang menyampaikan ilmu Karena mereka menopang ibadah dakwah-dakwah seperti ini, orang-orang kaya itu yang nopang Jadi mereka yang dulu masuk surga Ini kesempatan kita Ini bekal kita yang terus mengalir Selagi ilmu tersebut diamalkan terus Selagi masih ada sedekah kita di situ yang diamalkan, maka terus kita mendapatkan pahala Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat Yang pernah kita ajarkan Makanya rugi ibu, ibu-ibu punya anak Tapi yang mengajarkan al-fatihahnya gurunya Itu rugi ibu Yang mengajarkan alib bata anaknya, itu guru ngajinya, bukan ibunya, itu rugi Karena selagi masih alib bata itu dibaca sama anak Selagi al-fatihah itu dibaca dalam sholat, itu gurunya dapat pahala Karena gurunya yang ngajarin Makanya minimal alib bata sampai iya itu kita yang ngajarin Surat-surat pendek yang mereka baca dalam sholat, kita yang ngajarin, jangan gurunya Al-fatihah yang menjadi syarat sholat, yang terus mereka baca dalam sholat Kalau bisa kita yang ngajarin, jangan gurunya, rugi kita Puluhan tahun mereka sholat, karena al-fatihah yang diajarin gurunya, ya gurunya yang dapat pahala Ya kan? Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Awaladun salihun yada'ulahu Anak yang salih Ya disini Rasulullah menyebutkan ciri khusus, salih Bukan hanya anak, tapi anak sholat Ya yang mendoakan kedua orang tuanya Ini penting juga bu, ya harus kita siapkan Anak itu adalah investasi terbesar yang harus kita persiapkan dengan baik Karena mereka yang akan menentukan kita di dalam kubur, ya mendapatkan istighfar mereka atau enggak Ya Mereka adalah amanah yang harus kita jaga Bahkan ketika Ada orang yang disiksa dalam kuburan Malaikat berhenti menyiksa Ternyata anaknya sedang memohonkan ampun untuk orang tuanya Ya kan? Kan enak kalau setiap hari anak kita Memohonkan ampun terus kepada kita Itu kalau anak sholat yang kita tinggalkan Bagaimana kalau yang kita tinggalkan bukan anak yang sholat Sholat enggak pernah Ya kan? Tiap hari pacaran Ya mabok-mabokan Dan lain sebagainya Ya jadi mereka enggak akan ingat kita Ya paling ingatnya ya tujuh hari tahlilan pertama lah Setelah itu mereka lupa sama kita Ya Anak semacam itu yang harus kita besarkan Yang dana puluhan juta kita kuliahkan mereka Ya rugi kita Ya Udah sekarang kita banding tulang buat nyekolahin mereka Maka ternyata setelah kita mati istighfar mereka enggak nyampe dalam kuburan kita Ya rugi kita Ya Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Bahwa Ada tujuh amalan yang terus mengalir untuk seorang hamba Walaupun setelah dia wafat Ya pahalanya terus mengalir setelah wafatnya seorang hamba tersebut Kata Rasulullah Hadis irwayat baik haki Yang pertama Orang yang mengajarkan ilmu agama Ya Ilmu agama yang diajarkan kepada orang lain Itu terus mengalir pahalanya Ya selagi Ilmu itu tersebut terus dipraktekkan Makanya ketika Ustaz Zulkifli Muhammad Ali yang dipayai kumbuh ketika ditanya Ustaz Saya punya duit sekian Mana yang lebih utama Saya sekolahkan anak muda Ya ke mana gitu ya Atau saya hajikan orang Kira-kira mana yang besar pahalanya bu Ada dua ikhtilaf Perbedaan pendapat Para ibu-ibu Yang paling besar itu ya disekolahkan Kalau ibu menghajikan Setelah selesai dia haji Ya sudah ibu mendapatkan pahala haji dia Tapi ketika ibu menyekolahkan Ya setiap umat yang dia dakwahkan Setiap orang dibawa dia masuk Islam Ibu terus mendapatkan aliran pahalanya Ya dari dia orang dapat ilmu Dari orang yang dapatkan ilmu Mengampaikan ilmu lagi kepada orang lain Dia terus mendapatkan pahalanya Itu luar biasa Ilmu yang manfaat itu begitu Ya Paling tidak kita punya lah Satu orang anak yatim yang kita sekolahkan lah Ya buat modal kita nanti Ya Kalau ibu gak punya kenalan Saya banyak kenalan Anak-anak yatim Yang tiap bulan butuh 300 ribu Ya kan Kecil lah Ya untuk jemaah al-hujah 300 ribu sebulan Ya Bisa bu Sekolah kan lah anak-anak yatim tuh Di sekolah pengapal Al-Quran Ya Itu bekal kita kelak Ya kan Kemudian yang kedua Orang yang mengalirkan sungai yang sudah mati Jadi sungainya udah gak hidup lagi Kemudian dialirkan Nah itu pahalanya juga besar Terus mengalir Selagi sungai tersebut dimanfaatkan orang lain Kemudian yang ketiga Orang yang membuat sumur Ya Membuat sumur Karena kata Rasulullah Sedekah yang paling baik itu adalah memberi minum Ya Apalagi bikin sumur Ya kan Banyak sekali manfaatnya Apalagi Ya kalau kita bikin sumur Di sekolah pesantren Tafizul Quran Ya kan Atau kita bikin sumur di rumah dakwah Itu kan terus Digunakan untuk yang baik-baik Untuk menghafal Al-Quran Untuk belajar ilmu agama Kita terus mendapatkan pahalanya itu Ya Banyak bu Ya Sekolah-sekolah Tafizul Quran Atau Pesantren Atau Rumah yatim piatu Yang butuh sumur Itu banyak Banyak banget Ya Kalau gak ada rekomendasi Nanti saya rekomendasikan Kalau butuh Kalau ibu menyari sendiri ya silahkan Kemudian selanjutnya Orang yang menanam kurma Atau pepohonan lah Yang bermanfaat buahnya bagi orang lain Atau buat bertuduh orang lain Ya Kemudian yang selanjutnya Yang keberapa bu? Ada yang nulis gak? Yang kelima sekarang Orang yang membangun masjid Ya Orang yang membangun masjid Itu pahalanya terus mengalir Selagi masjid tersebut digunakan Ya Apalagi masjid Itu banyak banget Ya setiap jalan itu banyak Orang-orang yang di tengah jalan Minta Ya minta sumbangan masjid Gak apa-apa Ya Setiap ada yang ketemu Kita kasih aja Ya kita kan gak tahu Amalan mana yang diterima sama Allah Ya kan? Makanya harus kita banyak Tanam-tanam benih Kebaikan itu Karena gak tahu benih mana yang berbuah Yang diterima sama Allah itu gak tahu Ya makanya kalau ada Kesempatan beramal Kasih Kalau ada kesempatan kasih Karena gak tahu amalan mana yang diterima sama Allah Amalan mana yang paling diridui sama Allah itu Kita gak tahu yang mana Jadi setiap ada kesempatan kasih Setiap ada kesempatan beramal kasih Ya kan? Tanam benih di mana-mana Ya kan? Karena kita gak tahu benih mana yang numbuh Harus banyak cabang-cabangnya Ya Kemudian selanjutnya Orang yang memberi Musab Al-Quran Ya Orang yang menginfakkan Al-Quran Mencedekahkan Al-Quran Ya Ini juga Selagi Al-Quran itu disebut Untuk membaca Atau bahkan lebih mulia lagi Ketika dijadikan untuk menghafal Al-Quran Itu luar biasa Ya Selagi mereka membaca dalam sholat Dari hafalan mereka dengan Al-Quran tadi itu Mereka mendapatkan pahala Ada kan kemarin viral Masjid Al-Qurannya dicuri Sama orang Ternyata ketika ditanya Kenapa kamu curi Al-Qurannya Orang disini gak dibaca kok Saya kasih masjid lain Kata begitu Bingung juga kita Ini baik apa jahat begini Ya nyuri Tapi untuk orang lain Gak boleh bu Ngomong baik-baik Pak daripada disini Ya Debunya tebal Ya Kelihatan rapi terus Ya karena gak pernah dipegang Jangan-jangan lembali juga dikunci Ya mending buat mesjid kami pak Begitu ya Baik-baiknya begitu Daripada mencuri Bingung jadinya Kemudian yang ketujuh Orang yang meninggalkan seorang anak Yang senantiasa memohon ampunan Untuknya setelah ia wafat Disini ada kata-kata senantiasa bu Ya gak sekali-sekali Tapi sering Ya Makanya paling tidak Ya bagi kita yang mohon maaf Orang tuanya sudah meninggal Paling tidak setiap sujud kita Adalah doa untuk mereka Ya Rebbe firli wali walidayya Warham huma kamar Bayani sagiro Ya Rebbe firli wali walidayya Warham huma kamar Bayani sagiro Ya mudah-mudahan Itu kan senantiasa namanya Kita ingat terus setiap sujud Ya kan Daripada kita Nyari tempat mustajab di Mekah Ya kalau setiap hari kita ke Mekah Kalau cuma 60 tahun sekali Berarti ketika itu doang kita ingat Kalau ketika sujud kan enggak Ya kita sholat disini juga Kita sujud Kita sholat disana juga sujud Terus kita doakan orang tua kita Ya Itu yang ketiga tadi ibu Amalan yang sekali kita kerjakan Tapi pahala yang terus mengalir Itu harus kita incar Ini amalan orang-orang cerdas itu seperti itu Dan mereka lah yang orang yang beruntung Ya kan Kalau bahasa lainnya kita transfer sekali Allah transfer pahala berkali-kali kepada kita Sampai kita dalam kuburan Terus mengalir pahalanya Ya kan bahagia Kurang bahagia apa lagi kayak begitu Ya kan luar biasa Dari kesempatan-kesempatan seperti itu Sekarang banyak kok pesantren Yatim du'afa gratis Ya kalau bisa kita jadi donaturnya Ya kan Setiap mereka makan Kuat fisik mereka dari makanan yang kita kasih Mereka menghafal Quran Kita dapat pahalanya itu Selagi Al-Quran tersebut mereka amalkan Baca bahkan mereka ajarkan kepada orang lain Walaupun kita sudah mati Itu terus mengalir pahalanya Apalagi anak kita yang kita hafalkan Al-Quran Ya lebih luar biasa lagi Ya selain dapat syafaat Ya selain dapat aliran pahala Kita juga akan mendapatkan Mahkota kelak di surga Ya dihadapan Seluruh manusia Kita dipanggil Tiba-tiba dipanggil sama Allah ke depan Dipakaikan mahkota Dari surga Dipakaikan baju kebesaran dari surga Orang tuanya kaget Ini saya dapatkan dari mana Apa kata Allah Itu kamu dapatkan Karena anakmu hafal Al-Quran Kaget bu Tiba-tiba Saya baca Quran aja Masih belepotan begini Kok tiba-tiba dapat begini Ternyata anaknya yang hafal Al-Quran Dan itu disaksikan oleh seluruh manusia Apa gak senang kita Orang rapat Wali kelas saja Nama anak kita disebut-sebut Kita senang kok Apalagi di hadapan seluruh manusia Presiden ngeliat Para nabi ngeliat Begitu ya Itu senang kita Kita termasuk orang-orang yang dipanggilnya Dipakaikan mahkota oleh Allah Belum lagi anak kita yang hafal Al-Quran Juga memberikan syafaat Untuk keluarga-keluarga terdekatnya Luar biasa Mereka bisa membawa keluarganya Walaupun mungkin orang biasa Ketika mereka hafal Al-Quran Bisa memberikan syafaat Luar biasa Itu yang ketiga Amalan sekali Tapi terus menerus Aliran pahalanya Terima kasih telah menonton!